Kembali Jemaat Tuhan yang dikasih Shalom 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 Yang duduk disini Sudah meyakini bahwa dia adalah umat pemenang Katanya Wah ini siapa pendetanya Umat pemenangnya sedikit sekali Jemaat Tuhan yang dikasih Kita akan merenungkan tema Firman Tuhan kita hari ini Berkaitan dengan Kehidupan sebagai umat pemenang Mari kita melandaskan tema ini Dengan satu firman Tuhan Dalam kisah para Rasul Pasal 24 Ayat yang ke-25 Kisah para Rasul Pasal 24 Ayat yang ke-25 Sekali lagi Jangan buka dari kejadian Selesai hot Belum dapat-dapat Mari kita baca sama-sama kisah para Rasul Pasal 24 Ayat yang ke-25 Satu, dua, tiga Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran Penguasa diri Dan penghakiman yang akan datang Felix menjadi takut dan berkata Cukuplah dahulu Dan pergilah sekarang Apabila ada kesempatan baik Aku akan menyuruh memanggil engkau Jemaat Tuhan yang kekasih Jemaat Tuhan yang kekasih Luar biasa Luar biasa Mengapa saya katakan luar biasa Oleh karena iblis bekerja Untuk menjatuhkan kita Bukan menggunakan hal-hal yang menakutkan kita Kita melihat ekspresi-expresi di televisi Beberapa televisi swasta Yang mendapat award oleh karena Menampilkan film-film Yang berkaitan dengan pengaruh setan yang luar biasa Saya gak tahu Salah satu Televisi TPI masih ada di Indonesia Tapi dia sering kali Menyiarkan hal-hal yang berkaitan dengan setan Dengan gigi bertahan Pakai baju hitam Kepalanya itu Rambutnya itu acak-acakan Seperti mak lampir Dan lain sebagainya Dan ketika malam-malam orang lewat Dia loncat-loncat seperti apa namanya Vampir Kemudian menakutkan orang Saya mau katakan iblis ke zaman sekarang Ini adalah iblis sudah zaman now Betul ya Jadi dia sudah ikut perkembangan Dan cara kerja setan Untuk menjatuhkan kita Bukan lagi hal dari luar Hal-hal yang menakutkan kita Tetapi dia bekerja Begitu rupa Sehingga dia mengkaitkan segala sesuatu Pencobaan Berkaitan dengan sesuatu yang melekap dengan diri kita Melekap dengan seluruh keberadaan kita Dan salah satu hal Yang sering kali dipakai oleh setan Untuk mengegalkan kita untuk tidak menjadi pemenang Adalah Dia sering kali memakai Hak-hak yang melekap pada diri kita Dan hak-hak yang melekap pada diri kita Itu berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan kita Sesuatu yang membawa kenikmatan buat kita Maka zaman saat ini Disebut dengan zaman hedonisme Betul? Zaman hedonisme Adalah satu cara kerja setan Yang dimana Itu berkaitan dengan kebutuhan kita Berkaitan dengan hak kita Dan kita berkata Aku punya hak untuk mendapatkan kenikmatan Dan kenikmatan itu Tidak lagi diukur berdasarkan norma atau oturan Tetapi diukur berdasarkan kebebasan itu sendiri Ketika aku bebas mau menikmati Aku sebebas-bebasnya Tidak ada satupun yang bisa menghalangi saya Tidak ada satu norma pun yang boleh menghalangi saya Karena itu adalah hak saya Bukankah kebebasan itu sekarang tersiar dimana-mana Bukankah kebebasan itu dituntut dimana-mana Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan begini Di Dewan Parlimen Inggris Amerika Di sana Di sana ada banyak lukisan Tentang orang-orang hebat dan orang-orang pintar Ada lukisan tentang Plato Ada lukisan tentang Aristoteles Ada lukisan tentang Picasso dan lain sebagainya Tetapi di tengah-tengah lukisan dan di tengah-tengah Ruang Parlimen itu Bagian yang paling tinggi Ada satu lukisan yang tertinggi Dan lukisan itu adalah lukisan Musa sedang memegang dua lobatul Musa sedang memegang dua lobatul Apa spirit dan inti daripada pengerjian gambar itu Gambar itu berkata Bahwa Semua ilmu boleh berkembang Semua etika boleh berkembang Tetapi semua ilmu dan etika Dan semua kebebasan Harus ada batasannya Dan batasan itulah yang dipegang oleh Musa Iaitu dua lobatul yang menjadi pembatas bagi kebebasan ilmu Pertawa Dua lobatul menjadi pembatas bagi etika Dua lobatul menjadi pembatas bagi kebebasan itu sendiri Tetapi kita memahami Ketika Amerika mendirikan patung liberty Adalah satu programasi Bahwa Amerika tidak lagi diikat dengan norma Tidak lagi diikat dengan aturan-aturan batasan Tetapi Amerika bebas untuk mengekspresikan dirinya Jangan pernah hanya melihat Sebuah patung berdiri yang memegang obor dan lain sebagainya Tetapi mari kita melihat Itu adalah ekspresi spirit zaman ini Yaitu ekspresi kebebasan Dan bukannya kebebasan itu Yang ditawarkan oleh Dua Bapak Dewa dunia saat ini Spirit dunia saat ini Yang disebut dengan spirit postmodernisme Inti daripada postmodernisme Adalah kebebasan itu sendiri Saya tidak boleh merebut kebebasan sesama saya Tapi sesama saya pun Tidak bisa merebut akan kebebasan saya Saya bebas mengekspresikan kebebasan saya Tidak ada hukum Dan tidak ada norma Yang boleh membatasinya Tapi jemaah Tuhan yang terkasih Apakah kebebasan itu salah? Apakah kebebasan itu salah? Apakah kebebasan itu salah? Kalau kebebasan itu salah Berarti Tuhan salah Mudah? Karena kebebasan itu bukan bersumber dari manusia Tapi kebebasan itu bersumber daripada Tuhan Mengapa demikian? Karena free will Bukan manusia yang buat Tapi free will Yang buat adalah siapa? Tuhan Tapi jemaah Tuhan yang terkasih Kalau kita hanya berbicara hanya sebatas kebebasan Maka saya percaya Kita akan jatuh dalam Satu filsafat yang namanya Filsafat Stoicism Filsafat Stoah Sebelum saya lanjutkan tentang Filsafat Stoah Kita memahami bahwa Saat ini banyak orang Karena kebebasan Mengekspresikan Akan segala sesuatu yang dia inginkan Dan orang tidak lagi secara Diam-diam dalam lingkup yang kecil Mengekspresikan Tetapi kebebasan itu ditunjang dengan media Maka apapun yang orang tidak suka Dia cantumkan di Media mas sosmed Facebook Twitter dan lain sebagainya Maka Kadang-kadang orang tidak suka sama orang Langsung dia Tidak berhadapan langsung Dia bante di Facebook Begitu dia Walaupun tidak menyebutkan nama Dia bante di Twitter Dia bante di mana Instagram dan lain sebagainya Kenapa dia bante di sana? Karena dia berpikir begini Orang yang membenci saya Dia adalah fan saya yang abadi Dia fans saya yang abadi Dan pasti Dia akan mencari saya Untuk melihat kira-kira apa yang saya tulis pagi ini Tentang di wall saya Maka ekspresi di sini Sebenarnya tidak salah Tapi kalau ekspresi tanpa batas Itu yang salah Nah saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang penguasaan diri Hanya penguasaan diri Maka kita bisa jatuh dalam Pengajaran filsafat Yang namanya filsafat setua Filsafat setua Dia berkata begini Orang yang hebat Dan orang yang dewasa Adalah orang yang dapat menguasai dirinya Betul saya mau setuju? Setuju? Setuju Saya mau setuju? Setuju Berarti saudara termasuk Terhisap dalam filsafat setua Setua sih semua dia berkata begini Dan dia mengatakan begini Orang yang hebat Orang yang dewasa Adalah orang yang dapat menguasai diri Sehingga apapun yang memprovokasi dia dari luar Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan provokasi daripada luar Tapi dia akan tetap menguasai dirinya Sehingga dia tetap sama Dalam kondisi yang berbeda Hebat bukan? Filsafat setua Kelihatannya Rohaninya minta ampun bukan? Tapi apa salahnya disitu? Pertanyaan selanjutnya Kalau kita berikan pada Filsafat setua Kalau demikian Apa sih yang menjadi dasar? Dia bisa menguasai diri Maka Filsafat setua berkata begini Satu-satunya kunci untuk bisa menguasai diri Sehingga kita tidak berubah dalam lingkungan yang berubah Yaitu dengan Kita menguasai pikiran kita Karena Mereka berkata begini Engkau menjadi seperti apa yang kau pikirkan Betul? Kelihatannya rohani bukan? Kelihatannya positif bukan? Dan bukankah banyak orang Kristen mengadopsi ini Menjadi sebuah statement di dalam world-world Mesosmet mereka Engkau menjadi apa yang seperti engkau? Apa yang kau pikirkan? Tapi sayangnya Stoasisme ada berkata begini Pikiranmu menentukan seluruh hidupmu Dan engkau menjadi sumber daripada segala penguasaan dirimu Karena Stoasisme bersifat antropocentris Artinya segala sesuatu berpusat pada manusia Manusia hebat Manusia bisa Manusia dengan kekuatannya Dapat mengendalikan dirinya Sehingga dengan demikian Manusia bisa menjadi jawara dalam seluruh Segala hal yang dihadapi dalam hidupnya Tapi Jemaah Tuhan yang dikasih Kita memahami Bahwa sebenarnya konsep Stoasisme Itu muncul daripada konsep Plato Plato seorang filsafat Saya tidak mengajak pengajaran filsafat Tapi saya ingin membawa kita untuk melihat Perbedaan Alkitab ketika dia berbicara Tentang menguasai diri dan konsep filsafat dunia Plato berkata begini Engkau akan menjadi orang yang dewasa Engkau akan menjadi orang yang hebat Engkau menjadi orang yang matang Kalau pikiranmu menguasai emosimu Dan emosimu menguasai napsumu Maka engkau menjadi orang yang hebat Kelihatannya logis Kalau pikiranmu menguasai emosimu Dan emosimu menguasai napsumu Maka engkau menjadi orang yang hebat Tapi saya mau katakan Walaupun itu kelihatannya bagus luar biasa Penangas Plato Tetapi Plato kurang mengerti satu hal Apa yang mengisi pikiran Sehingga pikiran itu Bisa menguasai emosi Dan emosi itu bisa menguasai napsu Apa yang mengisi pikiran Sehingga pikiran itu bisa menguasai emosi Dan emosi itu bisa menguasai napsu Dia tidak bisa menjawab itu Tetapi kita memahami Bahwa yang Pikiran yang bisa menguasai emosi Adalah pikiran yang harus dikuasai oleh kebenaran Betul Karena kebenaran akan Mengontrol pikiran Pikiran yang sedang tiasa liar Yang tidak bisa dicerah oleh apapun juga Kecuali kebenaran Maka kebenaran itu harus mengisi pikiran Baru kebenaran yang mengisi pikiran Itu menguasai emosi Sehingga emosi kita Dipenuhi dari emosi kebenaran Dan emosi kebenaran itu Menguasai napsu Sehingga emosi kebenaran Yang sudah diisi oleh konsep berpikir kebenaran Mengarahkan napsu kita Bukan pada hal yang jahat Tapi diarahkan kepada hal yang baik Dan jemaah Tuhan yang saya kasih Kita memahami Filsafat tidak pernah bisa berbicara tentang kebenaran yang utuh Kebenaran yang objektif Tapi filsafat hanya bicara tentang kebenaran yang subjektif Sekali lagi saya mau katakan Etika berbicara tentang baik dan jahat Filsafat berbicara tentang benar dan salah Tapi agama berbicara tentang hidup atau mati Saya mau tanya mana yang lebih tinggi Mana yang lebih tinggi Mana yang lebih tinggi Etika bicara tentang baik dan jahat Filsafat bicara tentang benar atau salah Tapi agama berbicara tentang hidup atau mati Maka kita memahami Agama bukan hal yang kosong Agama bukan hal yang dangkal Tapi agama berbicara tentang sesuatu Yang sangat ditakutan oleh manusia Yaitu hidup atau mati Siapa disini yang siap mati? Angkat tangan Biar saya berdoa Jangan pak nanti jam abis dirosak kehabis Nah mari kita melihat Ketika Paulus berbicara Tentang kemenangan orang percaya Hidup sebagai umbat yang menang Dia tidak melihat Bahwa setan adalah musuh yang berbahaya buat dia Buat kita Dia tidak melihat bahwa sesuatu yang dari luar Adalah sesuatu yang berbahaya buat kita Tapi bagi Paulus Musuh yang terbesar Adalah diri kita sendiri Amin itu Ketika kita mengalahkan diri kita Maka kita akan sudah menjadi Maka menjadi jaminan Kita sudah menjadi pemenang dalam hidup kita Dan dia katakan Orang yang menangkan hadap dirinya Adalah orang yang menguasai dirinya Tapi ketika dia berbicara tentang menguasai dirinya Dia tidak membicarakan penguasaan diri Berdiri sendiri Sekali lagi Ketika dia berbicara tentang penguasaan diri Paulus tidak berbicara penguasaan diri Berdiri sendiri Tidak Tetapi dia berbicara tentang penguasaan diri Yang akan datang Stop disitu Hari ini kita khusus untuk bahas itu Minggu besok kita akan kaitkan Yang Felix memiliki ketakutan yang luar biasa Itu respons Sebagai orang yang menolak kebenaran Nanti kita mendalami itu lebih dalam Nah disini kita melihat Ketika berbicara tentang penguasaan diri Paulus menempatkan penguasaan diri Di antara kebenaran dan penghakiman Pertanyaannya adalah Mengapa Paulus tidak berbicara penguasaan diri Berdiri sendiri Mengapa dia menempatkan penguasaan diri Di antara kebenaran dan penghakiman Apa sih kuncinya Sehingga kita bisa menguasai diri Dan kita bisa menjadi pemenang dalam hidup kita Kunci yang pertama adalah Paulus mengkaitkan penguasaan diri dengan kebenaran Ini hal yang pertama Tapi izinkan saya minum Karena aku dahada Dia mengkaitkan penguasaan diri dengan kebenaran Sehingga penguasaan diri tidak kebebasan Sehingga penguasaan diri tidak menjadi liar Maaf Kebebasan tidak menjadi liar Kebebasan tidak menjadi liar Tetapi dia mengkaitkan penguasaan diri Itu dengan kebenaran Sehingga kebenaran itu menguasai Akan kebebasan Sehingga kebebasan itu ditarik kembali Kepada penguasaan diri itu sendiri Karena tanpa kebenaran Kita tidak akan mungkin Bisa menguasai diri Amin itu Nah Amin Sudah bangun semua Tidur Pak susah sekali hari ini Firman Tuhan Tapi tidaklah semua disinkan pemikir-pemikir Harapan saya adalah ketika Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan Jangan begini mulai Apa masuk-masuk Kritis sendiri Kenapa? Karena tidak semua hamba Tuhan yang pegang alkitab Itu adalah pemberitah ini Betul ya? Hati-hati Mari kita kembali ke sini Mengapa penguasaan diri dikaitkan dengan kebenaran? Kita memahami bahwa kebenaran yang dimaksud disini Adalah kebenaran Allah itu sendiri Dan kebenaran kalau saudara dan saya perhatikan disini Dikaitkan dengan jalan Allah itu sendiri Coba kita kasih skat buat ayat ini Tanda buat ayat ini Kita coba lihat Kisah Parasul 13 ayat 10 Kita baca sama-sama Kisah Parasul 13 ayat 10 Mari kita baca sama-sama Satu dua tiga Dan berkata Hai anak kristus Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu meslihat Dan kejahatan Engkau musuh segala kebenaran Tidakkah engkau akan berhenti Membelokan apa? Jalan Tuhan yang lurus itu Jadi dia menyebutkan kebenaran Tapi dia mengkaitkan dengan jalan Tuhan yang lurus itu Jadi kalau saudara memperhatikan kitab kisah para rasul Dan saudara menyelidikinya Maka seringkali diulang Kebenaran itu adalah jalan Allah Kebenaran itu jalan Tuhan Kebenaran itu adalah jalan lurus dari Allah Itu diulang-ulang terus Maka ketika dia mengkaitkan penguasaan diri dengan kebenaran Maka dia mengkaitkan penguasaan diri itu dengan jalan Allah Dia mengkaitkan penguasaan diri itu dengan jalan Tuhan yang lurus itu Dan Jemaat Tuhan yang dikasih Orang Kristen pada zaman itu Terkenal dengan dua sebutan Sebutan yang pertama disebut dengan Kristen Dan ungkapan Kristen itu mula-mula muncul ketika Jemaat Antioquia Tetapi yang kedua Orang Kristen pada saat itu disebutkan sebagai pengikut jalan Allah Pengikut jalan Allah Maka Kalau saudara dan saya Mulai bertanya begini Mengapa Paulus mengkaitkan Menguasa diri dengan kebenaran Dan kebenaran itu adalah jalan Allah Karena konteks dia adalah Paulus sedang berbicara dengan Felix Apakah Felix tahu kebenaran Allah? Apakah Felix tahu jalan Allah? Mari kita lihat Kisah Perlosul 24 Ayat yang ke-22 Kisah Perlosul 24 Ayat 22 Mari kita baca sama-sama Satu dua tiga Tetapi Felix yang tahu benar-benar Akan jalan Tuhan Menangguhkan apa? Perkara mereka Stop disini Jadi disini Felix tahu gak jalan Tuhan? Felix tahu gak kebenaran Allah? Minggu depan saya akan Bapak itu mendalami konteks ini Tentang bagaimana respons Felix Menolak akan kebenaran Sehingga dia tidak menjadi pemenang dalam hidupnya Tapi disini saya membawa kita untuk melihat Felix tahu kebenaran Felix tahu jalan Allah Dan disini Paulus mulai mengkaitkan itu Dengan jalan Allah adalah kebenaran Pertanyaan selanjutnya adalah Jalan Allah itu seperti apa? Kebenaran yang dimaksud dengan jalan Allah itu seperti apa? Mungkin saat ini kita berbicara Kalau kebenaran Sedara mungkin Kalau pernah mengecap sekolah teologi Atau pernah membaca buku-buku teologi Mungkin sedara berkata Kebenaran itu adalah Segala ilmu teologi Yang berkaitan dengan teologi sistematika Yang didalamnya ada doktrin Allah Ada doktrin hamartologi Apalagi itu Doktrin tentang dosa Soterologi Doktrin tentang keselamatan Eklisiologi Doktrin tentang gereja Kemudian Angelologi Doktrin tentang melekat Kemudian Kristologi Doktrin tentang Kristus Saya mau katakan pada zaman itu Belum ada satu Kesimpulan atau rangkaian Tentang teologi-teologi seperti itu Tetapi jalan Allah dan kebenaran Yang dimaksud oleh Paulus disana adalah Hanya berkaitan dengan namanya Injil Apa inti Injil pada saat itu Ketika mereka percaya pada Kristus Yang menderita Yang mati Yang bangkit Mereka adalah pengikut jalan Allah itu sendiri Artinya apa? Penguasaan diri tidak akan pernah lepas daripada salib Amin Penguasaan diri tidak akan pernah lepas daripada Injil Kita tidak akan pernah bisa menguasai diri kita Tanpa Injil Tanpa kebenaran Tanpa salib Karena satu-satunya kunci Untuk kita bisa menguasai diri Adalah memandang pada salib Mengapa memandang pada salib? Salib memberikan satu contoh keteladanan Pribadi yang menguasai diri Kristus yang adalah Allah Dia bisa bikin segala sesuatu bukan? Tapi coba sederhana dan saya coba bayangkan Ketika dia dicambu Dengan cambukan yang ujungnya adalah besi Dan ditarik Dan cabi-cabi Akan isi tubuhnya Kemudian di sana Dia tidak dapat menguasai dirinya Dan akhirnya Dia menunjukkan kealahannya Mematikan semua orang yang dicambu Coba sederhana dan saya bayangkan Apa jadinya dengan kita? Ketika dia memikul salib Melalui jalan Fiat Dolorosa Dia jatuh Bangun Jatuh, bangun Jatuh, bangun Satu balok besar yang dia pikul Harus menuju kepada jalan Ke bukit Tengkorah Seandainya kalau di sana Dia tidak menguasai dirinya Dan dia menunjukkan kuasa saja Dan akhirnya Dia putar saja Dayu itu di ujung jali Dia putar begini sambil jalan Coba saudara dan saya bayangkan Bagaimana dengan perjurit yang lain? Ketakutan lari bukan? Kalau ketika dia dipaku Dan dia menunjukkan kealahannya Karena dia tidak menguasai dirinya Kemudian dipaku-paku-paku Tidak masuk-masuk Bisa tidak? Betul tidak? Dia menunjukkan kuasanya Kealahannya dipaku-paku Bahkan bukan hanya pakunya patah Palu yang paku pun patah Sampai orang yang palu pun patah Coba saudara dan saya bayangkan Kalau dia tidak menguasai dirinya Dan kalau ketika ini angkat Dan salibnya itu berjiri Kemudian luar dia berkata Orang lain yang kau selamatkan Mengapa kau tidak dapat menyelamatkan dirimu? Dan dia mulai jengkel Tatoe bayah Ijinkan saya berimajinasi Karena saya penghutbah saat ini Dia marah luar biasa Dan tiba-tiba Dia turun dari salib Dan dia bilang Apa kau? Mau bikin apa kau? Mati maho kau Ya Mati kau Betul? Dan dia turun dari salib Kalau dia tidak menguasai dirinya Coba saudara dan saya bayangkan Bagaimana nasibmu dan nasibku Kalau dia tidak jadi mati Dia akan menguasai dirinya Maka keselamatan tidak akan pernah terjadi Dalam dunia ini Amin Saudara dan saya tidak mengklaim Masa saudara Mudah-mudahan saja Mungkin Tetapi ketika dia Menguasai dirinya Dia tidak menunjukkan kuasa keilahiannya Ketika dia menderita Ketika makota duri ditancapkan di kepalanya Dia menguasai dirinya Dan dia menerima makota itu Sampai darahnya tercurah Dia rela menerima semuanya Karena selama Karena kebenaran Allah yang harus ditegahkan Karena kebenaran Bapak yang dipikul oleh dia Dia akan masuk menguasai diri Asalkan Bapak disenangkan Kebenaran membatasi Alat-alat Yesus sendiri Untuk dapat menguasai dirinya Sehingga dia mewujudkan keendaran Bapak Dalam seluruh kehidupan Yesus tidak pentingkan Apakah dia puas atau tidak Yesus tidak pentingkan Kesenangan dirinya Tapi dia mampu menguasai dirinya Supaya kita diselamatkan Seringkali kita tidak memuasai diri Orang karena apa Oleh karena Kita mau puas dalam hidup ini Bukan Betul? Kalau orang datang dan bilang begini Hei 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 Anjir Permisi Anjir kau Betul Apa yang kita balas Kita bilang anjir juga Seringkali balasan lebih Satu tingkat daripada awalnya Maka ketika dia bilang anjir Kita bilang anjir busuk kau Baru kita pulang tidurnya nyaku kan Kalau kita bilang Dia bilang anjir Kemudian dia pergi Aduh dia pergi dia Saya belum balas-balas Belum balas-balas ini Kita kejadian Tidak dapat hilang Kita pulang ya tidur tenang Tidak tidur tenang Aduh kenapa Saya tidak balas dia tadi ya Anjir busuk kau Gitu kan Kenapa? Karena kita merasa cukup Merasa puas Kalau kita bisa balas Tapi orang yang balas Adalah orang yang tidak dewasa Betul Orang yang balas Adalah orang yang tidak menguasai diri Dan orang yang tidak menguasai diri Dia tidak punya kebenaran Di dalam dirinya Dia tidak punya injil Dalam dirinya Maka walaupun dia dicacimaki Tapi karena untung kebenaran Dia akan menguasai dirinya Asalkan Kristus dimuliakan dalam hidupnya Maka dengan demikian Penguasaan diri Tidak akan pernah mengorbankan kebenaran Walaupun itu sakit Amin itu Walaupun itu menderita Walaupun terluka Iya Bapak boleh bilang begitu Lukanya dalam Dalam Karena setiap luka Pasti masih ada bekasnya Betul? Makan itu bekas Betul Makan jemaah Tuhan yang dikasih Tanpa kebenaran Tanpa injil Kita tidak beri contoh Keteladanan Dari seorang pribadi Yang sudah menunjukkan hidup Kita berkata Semua agama Punya Nabi Semua agama Menyerukan Allah Tapi contoh nyata Allah yang sungguh menguasai diri Adalah Allah di dalam Yesus Kristus Itu sendiri Amin itu Maka kita punya contoh yang hidup Yang pernah tergantung Yang mampu menguasai diri Yang mampu menguasai kuasa Dan kelebihannya sebagai Allah Tapi dia mampu Menguasai itu Demi untuk saudara dan saya Walaupun dia tersakiti Walaupun dia harus mati Walaupun dia harus menderita Tapi dia mampu menguasai diri Dengan landasan kebenaran yang ada Yang kedua dalam injil ini Kita melihat Tidak hanya injil menunjukkan Satu contoh Satu sosok keteladanan Yang mampu menguasai diri Untuk menyelamatkan orang lain Mana mungkin kita bisa Menyelamatkan orang lain Yang penting Kita meneluk Walaupun kita menderita Kita mengorbankan orang lain Yang penting kita senang Di sini tidak ada Di tempat lain itu ada Tapi mungkin lagi kumpul di sini Contoh yang kedua Injil memberikan satu contoh Mengapa injil adalah jalan Allah Yang memberikan contoh penguasa diri Yang kedua adalah Kalau injil hanya memberikan contoh Yaitu contoh itu di dalam Yesus Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa Kenapa? Karena contoh itu ada di luar kita Betul? Tapi selanjutnya Pengorbanan Kristus di atas kawis syalif Karena dia menguasai diri Karena kebenaran Selanjutnya adalah Karya kebenaran Allah di atas kawis syalif Mengajarkan satu kuasa Dan kuasa itu adalah kuasa yang membebaskan kita Saya katakan Injil bukan hanyalah sebuah informasi atau berita Tapi injil adalah sebuah pembaharuan Amin itu Kalau injil hanya sebuah berita Injil hanya sebuah informasi Maka tujuan injil hanyalah Meniadakan ketidaktahuan kita Betul? Maka injil sama dengan pengetahuan Amin itu Agak sulit kalimat ini? Tidak ya? Kalau injil hanya informasi Maka injil hanya berfungsi Meniadakan ketidaktahuan kita Tapi injil adalah Pembaharuan Maka dia mengerjakan Bukan hanya meniadakan pengetahuan kita Ketidaktahuan kita Tapi Revolusi kita Memperbaharui kita Sehingga kuasa pembaharuan itulah Yang memampukan kita Dan kuasa pembaharuan itu terjadi Di dalam Karya roh kudus Dalam hidup kita Maka kita memahami Buah roh Jangan bilang buah-buah roh Itu salah Buah roh Karena roh kudus hanya satu Dia punya buah Dan terdiri dari sembilan rasa Ulang lagi Apa? Buah roh Jangan bilang buah-buah roh Nanti ditanya Siapa pendetanya? Saya gak tanya Maksudnya Buah roh Karena kita punya roh kudus satu Punya buah roh Terdiri dari sembilan rasa Rasa yang terakhir dari buah roh itu apa? Penguasaan diri Pertanyaannya Mengapa Mengapa Paulus menekankan Tentang Penguasaan diri itu Ditekankan pada poin yang ke sembilan Kalau saya tidak salah Saya pernah berhut-hut 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 Belum ya? Saya tahu Saya sudah ya Tentang penguasaan diri Penguasaan diri Diletakkan di akhir Bukanlah tidak penting Tetapi itu menjadi Fondasi Daripada semua Buah roh yang lain Karena bagaimana Kita bisa Kita bisa Memiliki kasih Kalau kita tidak menguasai diri Bagaimana kita bisa Setia Kalau kita tidak menguasai diri Bagaimana kita bisa Menjadi berkat Bagi orang lain Kalau kita tidak menguasai diri Bagaimana kita bisa Memiliki damai sejahtera Kalau kita tidak menguasai diri Maka menguasai diri Yang adalah fondasi Untuk kita menjadi Pemenang dalam hidup ini Tetapi di dalam Menguasai diri itu Kebenaran menjadi Standar dan utuh Buat kita Karena disanalah Kita punya kuasa Maka saya percaya Ketika Tuhan Membebaskan kita Melepaskan kita Dan mengampuni kita Dan dia menjadi Contoh keteladanan yang hebat Karena dia menguasai diri Selanjutnya Dia yang kuasa Roh kudus Dia memberikan kuasa Bagi kita Untuk menghadirkan Buah roh Dan buah roh itu Salah satunya Penguasaan diri Artinya penguasaan diri Bukan dihadirkan Oleh kita semata-mata Tapi oleh Karena pekerjaan Allah yang melepaskan kita Dan menanggung Roh kudus dalam hidup kita Sehingga kita punya kuasa Untuk bisa menguasai diri Amin Jadi itu bukan karena kita Sehingga orang bilang Pengen Pak Aduh Udah Bukan ke gereja saja Aduh Pak Aku masih banyak dosanya Aku kotor Oh kotor Oh kotor Oh kotor Yang mandi Makanya Pendeta itu Ya lurus-lurus saja lah Tapi Ada yang ketemu saya Saya celaka Oh celaka Luka di mana Ayudah Ikut saya ke rumah sakit Ternyata Celakanya dia Maksudnya bukan Celaka karena jatuh motor Atau mobil Ternyata celaka Karena dosa Maka ngomongnya lurus-lurus Kalian pendeta Karena pendeta itu Lurus-lurus saja Nah Jemaat Tuhan yang kekasih Kembali kepada bagian ini Hanya kuasa Roh kudus lah Yang di dalam kebenaran Allah Memberikan kuasa Bagi kita Untuk bisa menguasai diri Yang terakhir Kata yang terakhir ini Paling indah Didengar oleh Jemaat Karena sudah Masa selesai Mengapa setelah Paulus bicara Tentang penguasaan diri Dan dia kaitkan Yang kebenaran Kemudian dia kiri Dengan namanya Penghakiman Apa pengaruh penghakiman Terhadap penguasaan diri Kita memahami bahwa Banyak orang berpikir begini Udah Yang penting aku puas Aku cacimaki dia Aku bikin Aku sakiti dia Kalau dia memang Sudah sakit Setelah itu Ya saya datang Minta maaf I'm sorry ya Maaf ya Udah selesai Orang berpikir Demikian bukan Karena mereka berpikir Bahwa maaf adalah Kunci untuk Menyesaikan sesuatu Apakah kita Berbicara ini Sebatas itu Saya mau katakan Tidak Alkitab bicara Lebih jauh Daripada itu Karena maaf itu Hanya sebuah etika Yang ada dalam Tatangan Hukum Hukum dunia ini Semua agama Punya namanya maaf Bahkan Kalau bicara tentang itu Orang Jepang Lebih hebat Daripada orang Kristen Orang Indonesia Saya bikin contoh Kalau kita jalan Berkurungan Keseimbang sedikit Yang minta maaf Duluan siapa Gomenasai Gomenasai Apakah orang Indonesia Begitu Biasanya yang Bali Pertama itu Aduh Gomenasai Tapi saya sekarang Mulai belajar Kalau mereka bilang Supaya kelihatan Lebih Lebih halus Tapi disini Mari kita boleh Sungguh lagi melihat Maaf bukanlah Asyir Bapak Akhir Ketika kita melakukan Semua kesalahan Karena kita Tidak menguasai diri Paulus berkata Bapak Akhir Dari padat Sebuah tidak Kanya tidak menguasai diri Adalah penghakiman Allah itu sendiri Ini yang mengkatakan Felix Ini yang menakutkan Bagi Felix Karena Felix Seorang Yang sangat tamat Dalam hidupnya Dan mengorbankan Banyak hal Dan dia lupa Bahwa ada penghakiman Yang Allah berikan Bagi dia Tapi Paulus berdiri Di hadapan Felix Dan dia berkata Maaf tidak cukup Karena ujung Daripada petikan Tidak penguasaan diri Adalah penghakiman Allah Dan kalau Saudara dan saya Membaca Terjemahan Dari lembaga Alkitab Indonesia Dikatakan di sini Tapi ketika Paulus Berbicara tentang Kebenaran penguasaan diri Dan penghakiman Yang akan datang Penghakiman Yang akan datang Sepertinya Terjemahannya Tidak terlalu jelas Sudah jelas itu Pak Yang tidak jelasnya Dari mana Yang akan datang itu Apakah dekat Atau jauh Itu kan pertanyaannya Dekat atau jauh Kalau saudara dan saya Memperhatikan Tensinya Dalam bahasa Ibrani juga Disitu dikatakan Satu penghukuman Yang akan Segera ditimpakan Kepada orang Yang tidak Menguasai diri Apa yang saudara Mengerti disini Setiap dosa Akan berhadapan Yang penghakiman Allah Betul ya Mengisahkan Amin dan Tepsa Dapat apa Lu bukankah Tuhan Mengampuni Tuhan panjang sabar Tuhan mengampuni Tuhan penuh Dan kemurahan Tuhan penuh Dan belas kesihan Mengapa Dia menghakimi Saya mau katakan Ketika kita buat dosa Karena kita tidak Menguasai diri Kita datang sama dia Dan kita minta ampun Dia mengampuni apa tidak Mengampuni apa tidak Apa yang berdagang Ngomongnya jelas lah Apa Mengampuni apa tidak Mengampuni Tapi saudaraku Apakah ketika Tuhan mengampuni Berarti tidak ada konsekuensi dosa Yang kita harus terima Ada konsekuensi dosa Yang kita terima atau tidak Saya percaya Hotbar seperti ini Tidak lasing Di dalam gereja-gereja yang lain Karena banyak orang Tidak lagi bicara Tentang dosa Dan penghakiman Allah Amin Apakah konsekuensi dosa Masih diterima Saya katakan Masih diterima Karena itu berkaitan Dengan penghakiman Maka jangan salah Daud merebut Betsebar Baud Daud membunuh Ria Tapi ujungnya Ketika Masmur 51 Berkata Dia menangis Di hadapan Tuhan Mohon belas Kasihan Tuhan Ketika dia Ditegur oleh Nabi Natan Selanjutnya Allah mengampuni dia Tidak Allah mengampuni dia Tetapi konsekuensi dosa Itu tetap berlaku Penghakiman Terhadap dosa Itu tetap berlaku Anak Hasil hubungan Dia dengan bersebar Itu harus mati Artinya apa Kalau kita tidak Menguasai diri Dan kita jatuh Dalam dosa Setiap dosa Berhadapan Penghakiman Allah Dan setiap dosa Tidak akan pernah Lolos Daripada Tetapan penghakim Murka Allah Maka dengan Denikian Paulus mau katakan Hey Felix Apapun dosa Yang kau lakukan Aku tidak tahu Tapi engkau akan Berhadapan Penghakiman Allah Mata Allah Yang penuh Dan keadilan Mata Allah Yang penuh Dan murka Allah Sedang menetap Keparamu Dan tidak ada Dosa kecil pun Yang lewat Daripada matanya Semuanya akan Dihakimi oleh Tuhan Kalau engkau Tidak dapat Menguasai dirimu Maka jemaah Tuhan Yang dikasih Pelajaran kedua Yang bisa kita Timba disini adalah Ketika kita Bicara tentang Penguasa diri Seperti sesuatu Yang biasa saja Tapi saya mengatakan Ketika kita Tidak menguasai diri Dan kita melakukan Sesuatu kesalahan Bukan ujungnya Hanya maaf Tapi ujungnya adalah Penghakiman Allah Amin itu ya Maka pulanglah Sebagai seorang pemenang Dengan hal yang penting Dalam hidupmu Ketika kau bangun Pagi Doa pertama Yang kau harus doakan Tuhan aku bersyukur Yang kau menghadirkan Aku pagi ini Tapi agar aku Untuk mengalahkan Diriku sendiri Sehingga aku Tidak jatuh Dalam cekraman dosa Aku dapat Menguasai diriku Musuh yang paling besar Adalah dirimu sendiri Ada orang yang berkata Begini Engkau tidak dapat Mengubah lingkungan Yang ada di sekitarmu Tapi engkau dapat Menguasai hati Dan dirimu sendiri Amin itu ya Maka dengan demikian Jangan pernah memandang Bahwa orang lain Adalah musuhmu Lingkungan Adalah musuhmu Tetapi pandanglah Bahwa musuh yang paling besar Adalah dirimu Ketika engkau Tidak menyalipkan Sidupmu Bersama-sama dengan Kristus Ketika engkau Tidak berjumpa Dengan Kristus Dan menyerahkan Hidupmu Di bawah kaki Kristus Maka engkau Tidak akan pernah Menjadi pemenang Tapi yang kedua Ketika engkau Tidak menguasai dirimu Kau dan saya Tidak menguasai dirimu Dan engkau Jatuh dalam dosa Engkau datang Sama Tuhan Dan engkau Minta ampun Tuhan mengampuni Tapi ingat Setiap dosa Semuanya akan Berhadapan dengan Penghakilan Allah Mari kita boleh Sungguh lagi takut Dan gentah Dan kita boleh Menguasai diri kita Sehingga kita Boleh menjadi Pemenang Dalam seluruh Kehidupan kita Kemana pun kita pergi Kita tidak akan Pernah lepas Yang namanya Troublemaker Betul ya Mungkin kita menjadi Troublemaker Orang di sekitar kita Bisa menjadi Troublemaker Tetapi saya mengatakan Kunci keberhasilan Kemenangan Bukan kita Melenyakkan Troublemaker Itu dalam hidup kita Betul ya Betul ya Singkirkan dia Kalau bisa katakan Tuhan Aku mengasihi dia Tapi engkau Lebih mengasihi dia Hari ini Karena kau mengasihi dia Ambil dia saat ini Bukan itu doanya Tapi pandang dia Dan berkata Tuhan terima kasih Engkau hadirkan dia Menjadi sebuah ukiran Dan pahatan Yang indah buat saya Ajar aku Untuk tidak Menyalahkan dia Tapi ajar aku Untuk bisa menguasai diriku Kebenaranmu menguasaiku Sehingga aku bisa Menguasai diriku Sehingga aku bisa Mengasihi dia Aku bisa memberkati dia Aku bisa berdoa buat dia Dan aku bisa berbuat baik buat dia Amin Amin Engkau akan menjadi pemenang dalam hidupmu Ulanglah Menjadi pemenang-pemenang Di dalam hidupmu Mari Kita tunuh kepala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!